Saksi kunci kasus Subang ungkap konflik Tuti dan istri muda Yosef sampai tak rela lakukan ini Terkait kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat salah seorang saksi kunci dalam kasus tersebut Akhirnya buka suara jika adanya konflik antara Tuti Suartini yang merupakan korban dengan istri muda Yosef yang bernama Mimin Namun sebelum lanjut di pembahasan mohon untuk menyimak video ini sampai habis agar kalian tidak setengah-setengah dalam mencerna sebuah berita Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta tekan tombol notifikasi agar anda tidak ketinggalan video terupdate dari kasus ini Dan jika sudah yuk kita simak kembali pembahasannya Urusan asmara mencuat ke publik terkait kasus yang telah menewaskan Amelia Mustiqalatu dan ibu danya Tuti Suartini Di Kabupaten Subang yang belum juga terungkap hingga detik ini Diketahui Sabtu 25 September 2021 Polda Subang yang dibantu dengan Polda Jabar dan Barat Skimporli Belum bisa ungkap semua pelaku perampasan nyawa Amelia dan Tuti tersebut Di tengah belum terungkapnya kasus perampasan nyawa tersebut Berkembang berbagai spekulasi yang melatar belakangi kasus tersebut Salah satunya tentang asmara Yoris yang merupakan anak tertua dari Tuti Mengakui adanya konflik antara ibundanya dengan Mimin Istri muda dari Yosef Yoris mengatakan bahwa ibunya tidak pernah mau dan rela Toyota Aparg dikunakan oleh istri muda Yosef Karena memang mobil itu enggak mau dipinjamkan atau dipakai sama Mimin Sebenarnya sih itu ungkap Yosef Yoris menyebut Tuti pernah berbicara bahwa mobil mewah itu tidak akan bisa berjalan Apalagi digunakan oleh orang lain Menurut Yoris Sebelum ibundanya menjadi korban pembunuhan tersebut Ibundanya pernah bersumpah apabila mobil digunakan oleh orang lain Mobil tersebut tidak akan bisa jalan Emang dulu pernah dari mama itu sendiri ada sumpah serapah yang diucapkan mama Jadi jika Toyota Aparg digunakan sama orang lain itu Mobil pasti diem tidak akan bisa digunakan Tutorialis kembali Bahkan sampai saat ini Toyota Aparg itu sendiri jadi saksi bisu kasus pembunuhan ibu dan anak Pihak kepolis yang sempat mencari sidik jari dari mobil tersebut Bagaimana tanggapan kalian? Cantum di kolom komentar Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video pembahasan kasus selanjutnya